Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Anggiuma Lava Tessadika Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Saya adalah salah satu mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja atau KK di Desa Jatimuleo dengan program KK yang saya laksanakan yaitu pemanfaatan lima masker medis menjadi barang ekonomis dalam upaya pengembangan potensi masyarakat Desa Jatimuleo Kecamatan Jenggawa di masa pandemi COVID-19 Nah, tahukah kalian bahwa lima masker medis itu banyak sekali digunakan pada masa pandemi COVID-19 saat ini Akan tetapi, banyak dari masyarakat kita yang tidak mengetahui bagaimana cara membuang masker medis dengan baik dan benar Oleh karena itu, banyak masyarakat yang setelah menggunakan masker medis dibuang begitu saja pada tempat sampah Nah, tahukah kalian bahwa masker medis salah satu bahannya adalah terbuat dari plastik Karena sifat plastik yang tidak mudah terurai pada tanah Maka, lima masker akan sulit untuk terurai hingga beberapa tahun ke depan Nah, akibatnya adalah banyaknya lima masker yang tidak mudah terurai menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang kegiatan saya di Desa Jati Mulyo, silahkan simak video saya berikut ini Terima kasih telah menonton! Pada minggu selanjutnya, saya melakukan sosialisasi program KK atau kuliah kerja yang akan saya lakukan di Desa Jati Mulyo Nah, untuk sosialisasinya saya tujukan kepada remaja-remaja yang berusia belasan tahun yang duduk pada bangku SMP dan juga SMA Terima kasih telah menonton! 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 penjualan pada platform penjualan online seperti Shopee dan juga media sosial seperti Instagram dan juga Whatsapp salah satu contohnya yaitu melalui media sosial Instagram dimana pada media sosial yang kita miliki terdapat nama toko kemudian produk yang telah kami hasilkan harga dan kontak person serta tempat toko penjualan kerajinan tangan yang telah kami hasilkan kemudian pada bagian bawah terdapat produk-produk yang telah kami hasilkan yang akan kami jual dengan variasi warna dan juga bentuk selamat menikmati atau kakak yang saya lakukan di Desa Jatimulio semoga video saya ini dapat memberikan inspirasi dan juga aspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan pelajar kerja nyata selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati